Ya, berikutnya, mohon tenang terlebih dahulu, mohon tenang terlebih dahulu Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pasangan colong nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara kepada Bapak Aliong Mus dan Bapak Sahril Tahir, dipersilakan. Baik, terima kasih. Provinsi Maluku Utara adalah provinsi kepulauan. Kaya akan pertambangan dan juga kita hidup di atas daerah cincin api atau daerah kegempaan. Selain itu, pembangunan ke depan kami pastikan akan mempertimbangkan dengan aspek-aspek lingkungan hidup dan juga tetap mendorong pertambangan akan maju di Provinsi Maluku Utara sebagai sektor yang paling mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan akan tetap membangun masyarakat yang ada di Maluku Utara dengan menyesuaikan kondisi adat seatoran yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kondisi kehidupan sosial sesuai dengan masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kemudian selanjutnya kami juga akan mendorong untuk investasi di bidang perikanan agar supaya pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan maupun di pertanian akan tumbuh. Kami tetap tegak lurus dengan program Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami juga akan membangun konektivitas antarwilayah sebagai Provinsi yang lebih dari seribu pulau agar supaya memudahkan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Kami juga akan membangun sarana dan persarana sesuai dengan daerah kita yaitu daerah kegempan atau rumah tahan gempa. Itulah dari kami pasangan Ayem Sah, tanggal 27 coblos nomor 2. Terima kasih, selamat menikmati. Terima kasih, selamat menikmati.